Tahap ketiga dari promosi kesehatan adalah program plan development di mana rencana program ini merupakan sebuah blueprint atau kerangka program yang disusun sebagai panduan atau acuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program termasuk juga nanti di dalamnya ada rencana evaluasi Sesuai dengan tahapan promkes, program planning dilakukan setelah proses community analysis Nah setelah selesai, apa yang harus kita rencanakan? Yang pertama yaitu apa yang ingin dicapai atau tujuan dari program Kemudian strategi untuk mencapainya bagaimana serta bagaimana pelaksanaan dari program tersebut Berikut komponen perencanaan program Jadi yang pertama ada tujuan umum yaitu pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh program secara umum Kemudian tujuan khusus menggambarkan rincian yang harus dicapai Jadi dalam rincian ini meliputi rentang waktunya kapan harus dicapai Kemudian juga indikator pencapaian Jadi hasilnya seperti apa dikatakan bahwa program tersebut berhasil Kemudian metode dan kegiatan Nah metode dan kegiatan ini merupakan apa yang akan melakukan oleh promotor Termasuk juga bagaimana cara melakukannya dan juga media yang digunakan Kemudian sumber daya dan hambatan Menggambarkan sumber daya apa saja yang dimiliki komunitas Dan dapat membantu program Kemudian bagaimana sumber daya itu nanti akan membawa perubahan pada sasaran Serta kendala yang kira-kira nanti dapat menghambat atau menentang jalannya program Nah dalam rencana implementasi nanti di dalamnya ada prosedur Mengenalkan program kepada kelompok sasaran Jadi rinciannya bagaimana Yang terakhir ada evaluation plan Nanti di dalam evaluation plan ini Ada rincian mengenai bagaimana indikator-indikator program tersebut dikatakan berhasil atau tidak Jadi sesuai rencana atau tidak Dalam perencanaan program ini ada 7 step atau 7 langkah yang harus kita lakukan Yaitu merekrut planner Mengembangkan tujuan umum Mengembangkan tujuan khusus Kemudian eksplor sumber daya dan hambatan Lalu memilih metode dan kegiatan Merencanakan evaluasi Baru merencanakan tindakan Langkah pertama yaitu merekrut pelaku perencanaan Nah kenapa sih kita harus merekrut orang? Kenapa kita tidak melakukan sendiri? Jadi ketika kita melakukan bersama-sama Kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang Sehingga potensi yang dimiliki kelompok perencana itu juga akan lebih besar daripada kita melakukan sendiri Kemudian siapa saja sih yang bisa menjadi kelompok perencana atau kelompok planner? Yang pertama ada tenaga kesehatan Nah tenaga kesehatan disini dia harus sebagai leading team Karena ini adalah program kesehatan Kemudian yang bisa jadi anggota kelompok yaitu perwakilan sasaran Nah pada tahap sebelumnya kan kita sudah menentukan siapa target dari program atau sasaran dari program ini Nah disini kita harus memilih salah satu dari sasaran tersebut Kenapa? Karena hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang akan dilaksanakan Sehingga nantinya akan memfasilitasi pelaksanaan program dan juga bisa memotivasi sasaran yang lainnya Selain itu alasan yang lainnya adalah karena orang ini atau perwakilan dari sasaran ini bisa menjelaskan dengan tepat Bagaimana sih kebutuhan dari sasaran atau dari komunitas yang akan menjalankan program Nah selain dari dua kelompok ini tadi Jadi selain tenaga kesehatan dan perwakilan dari sasaran Kita juga bisa melibatkan kelompok-kelompok lain yang mempunyai ketertarikan dengan program atau dengan komunitas sasaran Tapi tetap harus diseleksi agar tidak ada kelompok-kelompok yang mempunyai alasan lain Jadi program ini tidak bias dalam menentukan tujuannya Secara umum yang harus diperhatikan dalam pemilihan planner ini Yang pertama harus tertarik dengan masalah, sasaran dan juga program Kemudian harus bisa bekerjasama dengan anggota kelompok lain Dapat diandalkan dan juga mempunyai komunikasi yang baik Nah setelah memilih orang-orang yang akan jadi planner, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus menyamakan persepsi antara anggota Jadi orientasi perencanaan program ini seperti apa? Kemudian yang kedua menentukan peran dari masing-masing anggota Kemudian menunjuk penanggung jawab Nah mengapa kita perlu menyamakan persepsi? Karena tadi di dalam kelompok tadi tidak semuanya merupakan orang kesehatan Contohnya tadi ada perwakilan dari sasaran ataupun dari kelompok-kelompok lain yang bukan orang kesehatan Kemudian menentukan peran masing-masing anggota Itu dengan cara mengidentifikasi masing-masing kelebihan dan juga kekurangan dari anggota Tujuannya agar nanti bisa saling melengkapi Yang terakhir menunjuk penanggung jawab Nah penanggung jawabnya ini tetap harus petugas kesehatan Baik dari awal maupun sampai akhir program Tahap yang kedua, planner harus mengembangkan tujuan umum atau goal Jadi goal menentukan arah dari program Kalau tidak ada goal atau tujuan yang jelas Maka programnya tidak akan berhasil karena tidak terarah Nah goal atau tujuan umum ini harus menyatakan apa yang akan dicapai dari program Menggambarkan hasil akhir ataupun gambaran ideal pada akhir program Nah ini ada contoh tujuan umum Jadi biasanya bisa mengandung kata-kata mengurangi, mengeliminasi, ataupun meningkatkan Contohnya pada program Bebas Rokok Contoh tujuan umumnya adalah Mengurangi jumlah perokok dengan menolong mereka untuk berhenti merokok Contoh yang lainnya Meningkatkan frekuensi olahraga di antara karyawan Kemudian bisa juga meningkatkan angka siswa yang berperilaku sehat Setelah penentuan tujuan umum, kita lanjut untuk mengembangkan tujuan khusus Nah tujuan khusus ini merupakan keadaan atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu Jadi lebih jelas ataupun lebih detail dibandingkan dengan goal atau tujuan umum tadi Di dalam tujuan khusus itu terdapat 4W1H Yaitu Who, What, When, Where, and How Jadi dalam penyusunannya itu menggunakan rumus SMART Rumus SMART sendiri merupakan singkatan dari Specific, Miserable, Achievable, Realistic, dan juga Timebound Nah spesifik ini berarti dia detail dan rinci Kemudian Miserable terlihat dan dapat diukur Kemudian dapat tercapai Realistic berarti melihat kenyataan di lapangan Kemudian yang terakhir Timebound dibatasi waktu Jadi waktunya jelas kapan harus dicapai Untuk huruf pertama S, Specific Penentuan tujuan khusus itu harus spesifik dan dinyatakan dengan tepat Nah penentuannya tadi bisa dengan 4W1H Jadi contohnya Who, Siapa yang diharapkan berubah Kemudian Apa yang diharapkan berubah Where, Dimana lingkungan perubahan Kemudian When, Kapan perubahan diharapkan terjadi Yang terakhir How, Seberapa banyak perubahan yang diharapkan Contohnya pada huruf yang berwarna merah itu Siapa kita anggap sebagai perokok aktif Kemudian Apa yang diharapkan berubah Yaitu perilaku merokok Dimana, di lingkungan Unifed Kapan, Jelas tanggalnya Kemudian Seberapa banyak, 50% Kita masuk huruf yang kedua Miserable Nah dalam penentuan tujuan khusus harus dapat diukur Dan terlihat perbedaan pencapaiannya Kemudian dinyatakan bagaimana cara mengukur perubahan Nah perubahannya ini tidak selalu harus dengan angka Contohnya Yang tadinya tidak ada kebijakan Maka setelah dilakukan program akan ada kebijakan Jadi tolak ukurnya nanti adalah ada atau tidaknya kebijakan tersebut Selanjutnya Untuk huruf A atau achievable Nah disini Tujuan khusus harus berdasarkan pengalaman petugas Dalam melaksanakan program Penentuan tujuan khusus harus dapat dicapai Jadi tidak perlu terlalu berambisi Yang penting Hasil akhir ada perubahan Dan dapat dianggap Mungkin untuk dijangkau Contoh tujuan khusus yang tidak masuk akal Contohnya seperti ini Perubahan perilaku perokok Nah jumlah perokok aktif diharapkan sampai 0% Itu kan hal yang tidak mungkin akan tercapai Karena pasti ada orang yang merokok Selanjutnya Realistik Tujuan khusus harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan Dan bisa melihat mana yang prioritas dalam pencapaian tujuan Kemudian harus melihat sumber daya yang tersedia Baik dana, tenaga, waktu, ataupun keterbatasan pelaksanaan program Yang terakhir time bound Jadi ketika kita menentukan tujuan khusus Kita harus menyatakan dengan jelas Kapan deadline-nya? Kapan waktu pencapaian? Karena akan mempengaruhi jenis dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan Termasuk juga nanti pelaksanaan evaluasinya seperti apa Langkah yang keempat yaitu mengeksplor sumber daya dan hambatan Jadi kita perlu lihat dulu Di masyarakat tersebut sumber dayanya yang tersedia apa Baik dana, fasilitas, kebijakan yang ada maupun juga sumber daya manusianya Kemudian kita juga harus tahu kira-kira nanti hambatan yang akan ada seperti apa Penemuannya baik sumber daya maupun hambatan itu harus dianalisa kembali Kenapa? Karena untuk mendapatkan perencanaan program yang efektif Jadi nanti kalau sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal Kemudian ketika kita mengetahui hambatan itu dapat dicari solusi yang tepat Untuk meminimalkan efek terhadap program Langkah selanjutnya memilih metode dan kegiatan Yang pertama identifikasi metode Jadi bagaimana cara membawa perubahan pada sasaran Banyak faktor yang harus dipertimbangkan Jadi metode yang tepat dan efektif seperti apa Kemudian yang dapat diterima oleh sasaran seperti apa Kemudian harus yang mudah, murah dan juga diterima oleh semua orang yang terlibat Nah semua orang yang terlibat ini berarti tadi ada planner Kemudian sasaran Berikut beberapa jenis metode yang dapat dipilih Yang pertama ada behavior modification Nah behavior modification ini digunakan untuk memodifikasi perilaku Spesifik berdasarkan kondisi tertentu Contohnya untuk mengubah gaya hidup dan sikap seseorang Selanjutnya ada metode community development Nah biasanya dilakukan untuk mengubah lingkungan fisik ataupun sosial Kemudian ada mass media Metode ini dapat mencapai banyak orang Karena dapat dilakukan berulang kali Contohnya ada penayangan iklan di televisi ataupun radio Kemudian ada peer group discussion Nah ini biasanya digunakan dalam skala kelompok kecil Dengan tujuan untuk pendidikan kesehatan Ada juga simulasi dan game Selain itu ada active learning Nah active learning ini biasanya efektif dilakukan pada sasaran yang cenderung aktif Dengan tujuan umum Meningkatkan pengetahuan dan tujuan khusus untuk memberikan informasi Kemudian untuk identifikasi kegiatan Ini merupakan lanjutan dari metode yang dipilih tadi Jadi misalkan metode yang dipilih merupakan media masa Maka tahap selanjutnya Harus memilih bagaimana pendekatan yang tepat Bagaimana pendekatan yang akan dilakukan kepada sasaran Dan juga apa pesan yang akan disampaikan Contohnya bisa dengan memasang poster Kemudian isi pesannya Bisa juga dengan pentingnya cara pengelolaan makanan yang benar Ataupun juga bagaimana cara mencuci tangan yang baik Tahap yang keenam yaitu merencanakan evaluasi Nah evaluasi dapat direncanakan dengan melihat pada tujuan yang telah ditentukan di awal Nah perencanaan evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya Indikatornya apa Kemudian cara mengukurnya bagaimana Nah itu harus kita rencanakan Kenapa sih kita harus merencanakan evaluasi terlebih dahulu Tidak merencanakan tindakan Karena dengan merencanakan evaluasi Kita sudah tahu dulu Bagaimana cara kita melakukan pengukuran Ataupun bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan program Contohnya pada program CTPS Rencana evaluasi yang disusun Untuk melihat keberhasilan program adalah Dengan cara melihat keterampilan masyarakat Bagaimana cara masyarakat mencuci tangan Sudah benar atau belum Sudah sesuai belum tahap-tahapnya Nah nanti ketika kita sudah mengetahui Rencana evaluasi yang akan seperti itu Maka kita harus menyusun implementasi program yang tepat Supaya masyarakat nantinya bisa melakukan CTPS dengan baik dan benar Kemudian mengapa kita perlu melakukan rencana evaluasi Yang pertama karena pelaksanaan evaluasi nanti juga membutuhkan sumber daya Dimana nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan Kemudian dengan perencanaan evaluasi Kita bisa melihat apa sih yang dibutuhkan ketika nanti proses evaluasi Sehingga nanti bisa meminimalisir kesalahan ketika pelaksanaan evaluasi Nah tahap terakhir yaitu merencanakan tindakan Setelah tadi kita tahu bagaimana rencana evaluasinya Jadi sudah tahu apa yang ingin dicapai Cara mencapai yang seperti apa Cara evaluasi Kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa saja Maka kita harus menyusun rencana yang rinci Tentang apa yang akan dilakukan Jadi siapa yang melakukan Kemudian apa yang harus dilakukan Sumber daya yang akan dipakai apa Nah selain itu kita juga harus tahu kapan dilakukan program tersebut Jadi kita harus menyusun jadwal pelaksanaan secara rinci Harus ada jadwal waktunya kapan Tempatnya dimana Kemudian pelaksanaan seperti apa Itu harus jelas semuanya Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel I want you to see you